Intro Kamu pasti sering mendengar sejumlah mitos puasa Tidak boleh ini atau itu selama puasa Para orang tua biasanya segaya menciptakan mitos sendiri Supaya kita menjadi disiplin dan kuat selama puasa Bahkan, mitos itu juga beradar dan diciptakan di antara teman sekolah Semakin dewasa, kita menjadi lebih sadar Bahwa mitos tersebut lebih banyak tak masuk akal Apalagi tidak ada di dalam Al-Quran atau Hadis Apa saja mitos-mitos yang pernah kita percaya tersebut Inilah 10 mitos batalkan puasa kamu Kamu pasti sempat mempercayainya Tapi tunggu dulu ya guys Sebelum lanjut, kamu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel ini Menangis Mitos, kalau kamu menangis, puasa kamu bakal batal loh Faktanya, gak ada korelasi antara menangis dan batal puasa Kalau air mata tertelan, itu yang bikin batal puasa Gosok gigi Mitos kalau gosok gigi di siang hari bisa bikin puasa kamu batal Faktanya, bukan batal Tetapi makruh Yakni, lebih baik tidak dilakukan Tapi tidak ada larangan untuk menggosok gigi Kamu bisa melakukannya dengan hati-hati Supaya tidak tertelan Kumur-kumur Mitos Jangan berkumur Entar kerongkongannya kena air loh Faktanya, selama berkumur Untuk kepentingan mengambil wudhu Diperbolehkan Yang gak diperbolehkan itu Kumur-kumur pakai kuah bakso loh Apalagi pakai sirup Berbohong Mitos ini memang sama sekali tidak diperbolehkan Faktanya, bohong termasuk perbuatan dosa Bukan berarti membatalkan puasa Akan tetapi mengurangi pahala puasa Kamu gak mau kan Puasa kamu hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga Tapi gak dapat pahala Dia Mitos dia Fakta apa hubungannya ya Diam dengan batal puasa Diam yang membatalkan puasa itu adalah Diam-diam kamu masukin gorengan ke mulut kamu Lalu diam-diam masukkan es teh manis Ke kerongkongan kamu yang haus Diam yang dimaksud adalah Lebih baik diam dibandingkan bergosip Kentut Kentut Mitos tentang kentut batal puasa Fakta Yang bikin kentut itu membatalkan puasa Kalau aroma kentut kamu bau terus menimbulkan cecuk Lalu kamu berantem deh sama orang Jangan menelan mudah atau dahak Jangan menelan mudah atau dahak saat puasa Maka kamu akan batal Faktanya Yang gak boleh itu adalah kamu menelan mudah sambil ngecipsop atau buah guys Gak mau disuntik nanti puasanya batal Faktanya Suntik saat puasa memang membatalkan puasa Cairan suntikannya masuk ke dalam tubuh Biasanya menggantikan cairan di dalam tubuh Kecuali suntik untuk mengambil sampel darah atau donat darah Ngupil Fakta Tanpa disadari Kadang kalau kita lagi ngupil terlalu asik Sampai jarinya masuk terlalu dalam Nah ini nih yang bikin puasa kita batal Pakai obat tetes mata Mitos Dilarang menggunakan obat tetes mata selama puasa Fakta sebenarnya adalah Menggunakan obat tetes mata itu diperbolehkan Selama dalam kondisi darurat Karena cairan obat tetes mata tersebut Hanya masuk ke mata Bukan ke tenggorokan Mata bukanlah sarana untuk makan dan minum Nah itulah mitos dan fakta seputar puasa Hayo mitos mana yang masih kamu percaya Sampai sekarang guys Channel ini akan update setiap hari Jadi jangan lupa share, like, dan subscribe